Halo ketemu lagi hari ini tanggal 1 Mei 2019 hari ini bulan berada di Pisces sama seperti kemarin dan saat ini tanggal tanggal 1 pukul 12 siang bulan sudah berada di Pisces 27 derajat dan bulan kan berputar 2,5 hari kira-kira di dalam 1 zodiac jadi hari ini adalah hari terakhir bulan berada di Pisces Pisces energinya adalah kita bisa berpikir lebih jauh dari apa yang bisa kita sentuh dari apa yang kita bisa lihat dan energi ini biasanya sangat berguna jika kita berada dalam posisi kreatif ketika kita ingin mengembangkan sesuatu dari hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya itu adalah energi Pisces dan energi Pisces sebenarnya juga mengandung makna dia adalah akhir dari sesuatu penutupan karena Pisces adalah zodiac terakhir dari 12 zodiac dan closure itu berada di Pisces sehingga kemudian bisa terlahir kembali dengan energi baru ketika bulan masuk di Aries hari ini selain kita bicara mengenai bulan yang berada di Pisces dengan energinya yang imajinatif dia punya komunikasi yang tension dengan Jupiter yang sudah mulai retro Jupiter itu kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa merupakan leader atasan, boss, sesuatu yang lebih besar dari diri kita dan itu retro sehingga tampaknya dia menjadi dominan dan energi square ini membuat kita merasa sedikit terintimidasi dengan sesuatu yang lebih besar dari kita bisa pikiran kita sendiri bisa juga dalam bentuk orang entah teman yang tiba-tiba dia ingin memaksakan kehendak atau barangkali yang kalau boss itu kan biasa ya artinya dia tidak perlu berada dalam posisi Jupiter atau dalam posisi apapun karena memang perannya dia memberi otoritas kepada dia untuk memberikan kita instruksi dalam arti disitu ada hubungan antara superior dan subordinasi nah ada hal lain yang penting kita lihat hari ini dan ini sebenarnya karena melibatkan planet yang relatif lebih lama dibandingkan bulan dalam berputar adalah Merkurius kemudian Saturnus sedang station dan North Node North Node selalu bersama dengan South Node cuma di Zodiac yang berbeda energi ini juga sama namanya T-square ini menunjukkan jelas sesuatu yang tension sesuatu yang memaksa kita berubah karena tension itu kalau kita diam kan stuck, nabrak biasanya membuat kita harus belok atau cari jalan keluar dan biasanya kita lihat focal point itu yang berada di di bawah T ini berarti Merkurius Merkurius menjadi T-nya ketika tension artinya cara kita untuk mengatasi masalah adalah dengan berpikir secara logis dan dia ada di Aries berarti logika kita dalam memecahkan masalah itu harus segera dikaitkan dengan tindakan kita kemudian apa nah Merkurius itu mengatur gemini dan virgo dan karena pengaturnya sedang tension maka teman-teman dari gemini dan virgo barangkali juga akan merasa sedikit tension pada hari ini oke kita lanjut untuk bacaan tarot kita ambil yang empat kartu seperti biasa boleh terbalik dan kita buka oke ini ada situasi saat ini ya situasi saat ini kemudian ini adalah tantangannya ini sarannya dan yang terakhir four of cups ini adalah outcome-nya atau hasilnya oke situasinya adalah the hero fund the hero fund secara sekilas adalah situasi di mana kita mau tidak mau harus menuruti atasan harus menuruti struktur ya termasuk tadi supervisor dan subordinate atau sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan kita sesuatu yang lebih tinggi tidak harus orang tetapi juga bisa dalam bentuk kesepakatan dalam bentuk katakanlah kesepahaman seperti memorandum of understanding itu kan sesuatu kesepahaman dan itu sifatnya kadang mengikat kadang enggak nah kebanyakan dari kita mengikat atau tidak itu efeknya kepada kita tetap mengikat kalau kita tidak mengikuti kita merasa ada yang salah orang lain pun seperti punya otoritas untuk menyalahkan kita kalau kita berada di luar kesepakatan tersebut nah the hero fund selain sebenarnya adalah tanda dari struktur kesepakatan dan lain sebagainya itu yang sifatnya sudah sosial higher level higher level tetapi ini juga menggambarkan taurus atau orang yang punya kestabilan luar biasa jadi taurus itu sifatnya stabil dia tidak ingin bergerak kenapa dia harus stabil seperti hukum itu stabil adalah karena dia mengatur mengatur lingkungan sosialnya nah hari ini situasinya adalah kita seperti dalam lingkungan dimana semuanya sudah ada kisih-kisihnya semua ada keharusan dan aturannya nah tantangannya adalah kita ingin melakukan sesuatu dan untuk melakukan sesuatu itu ya tampaknya itu kita tidak bisa jadi banyak sekali hal yang membuat kita harus berhenti bertanya dulu apakah tindakan kita ini sudah sesuai dengan hukum kan kadang-kadang kita bisa spontan setiap hari ya dan barangkali pada hari lain ini tidak jadi masalah jadi dia menjadi masalah hari ini karena sekarang tiba-tiba semua harus dipikirkan lebih matang apa dalil-dalilnya apa latar belakangnya sehingga kita boleh melakukan ini atau pantas melakukan ini itu tantangannya hari ini kemudian sarannya adalah ya kita harus terbebani dengan aturan-aturan itu apapun yang terjadi pada hari ini ya barangkali justru energi piecesnya itu tadi kita seperti ingin bebas apalagi dia udah di 27 derajat itu kan sebenarnya sudah ingin lepas ingin menghentikan ingin mengubah energi menjadi energi yang berbeda pieces ke aries kan udah 27 derajat tetapi ada sesuatu yang jangan jangan lakukan dulu yang ini harus diselesaikan dulu apapun yang kau lakukan fokus ke yang sedang kau lakukan saat ini walaupun seberapapun beratnya seberapapun susahnya karena ini harus ditutup dengan baik sebelum kamu memulai sesuatu yang baru ya hasilnya adalah ya mau gak mau menerima situasi ini four of cups kebalik ini mau gak mau walaupun seberapapun kita punya dorongan untuk udah ah bosan ngerjain ini terus kan udah di 27 derajat itu kayaknya udah udah hari ketiga udah berusaha setengah mati dan kemudian udah jenuh burn out tetapi mau tidak mau dipaksakan harus menyelesaikan tugas hari ini ditutup dengan ciamik oke kita tambahkan bacaannya selanjutnya dari Len Norman apa yang bisa kita ambil dari tiga kartu untuk menjelaskan situasi hari ini ya ceritanya hampir sama awan itu tadi masalah males kan kita jalan ke hujan gitu ke hujanan banyak sekali masalahnya nanti basah lah kemudian sampai di rumah bisa sakit dan lain sebagainya banyak sekali alasan sehingga membuat kita relaktan malas malas bergerak mager ini ini bergerak tapi dia malas karena menuju hujan itu sungguh amat tidak menyenangkan tapi anyway ini yang terbaik buat kita nah ini tokoh perempuan adalah menunjukkan ini adalah yang terbaik untuk kita our own best interest untuk menyelesaikan tugas hari ini seberapapun rasanya sudah jenuh sekali sudah burn out sudah rasanya sudah habis-habisan tidak ada lagi yang keluar tapi tutup dengan ciamik kenapa? karena ini terbaik untuk kita karena selanjutnya dia tidak akan muncul lagi di depan kita dan memaksa kita untuk menyelesaikan karena ini tadi ada hubungannya dengan orang lain orang lain kan menunggu kita memberikan hasil deliver kita apa deliverable kita hari ini apa kalau kita tidak bisa kasih hari ini besok dia bisa datang lagi dengan kesepakatan kamu janji menyelesaikan katakanlah cahitan ini hari ini walaupun susah kan tetap harus hari ini apapun hasilnya harus diselesaikan hari ini misalnya dibikin kita lihat kemudian kartu untuk healing atau apa yang relationship ya you are your own best friend kalau kita lagi bosan jangan cari pengalihan dari orang lain kita kembali ke diri kita kita beri semangat diri kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu hari ini dan itu adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan diri kita ya caranya dengan tidak terlalu memanjakan diri dengan tetap fokus pada apa yang paling kita butuhkan dan kita tidak perlu bosan menyapa diri kita barangkali itu yang kebanyakan orang sendiri itu bosan sendiri itu tidak menyenangkan padahal kekuatan itu datangnya dari ketika kita menerima diri kita apa adanya dan menjadi lengkap tanpa butuh kehadiran orang lain di saat kita memang tidak perlu atau tidak tidak memungkinkan menerima kehadiran orang lain dalam pekerjaan kita nanti kalau orang lain datang ke kesibukan kita kan dia tidak mengerti apa-apa yang ada kita teralih energi kita ke orang lain dan itu jelas pekerjaannya terbengkalai oke kita lanjutkan bacaannya kita ambil earth children saja karena ini seperti hanya masalah emosi yang kita dapat adalah earth genome apa ini kan oke although you seem small you have a very time honored service to provide the earth it is your duty to guard the earth and underground treasures everyday you can make a difference in how we care for our planet just by what you do or say you have the ability to teach other how to respect the environment because you are in tune with mother earth pick up litters reuse something grow things this way to bring about changes oke karena saya menggunakan kartu ini dan kita baca dari depan sampai bawah tetapi yang aku ingin kasih garis besar adalah walaupun tampaknya kecil kamu itu diberi honor diberi kehormatan untuk menjadi pelayan bumi itu kehormatan ya have a very time honored service to provide the earth nah itulah servismu yang diinginkan hari ini servis kepada tadi bulan servis kepada jupiter walaupun rasanya berat tapi layanan itu seberapapun kecilnya dirimu adalah bagian dari struktur besar ya deher hierofan tadi hierofan itu dibangun dari kecil-kecil-kecil untuk membangun satu struktur yang utuh dan kita berada di dalamnya kalau kita tidak deliver maka strukturnya itu akan goyah dan oleh sebab itu kita harus menguatkan diri karena kita percaya kita bagian dari struktur yang besar apapun sumbangan kita itu tidak hanya untuk kebaikan kita dan memang kebaikan kita yang kita sangat hargai tetapi juga untuk membangun struktur yang lebih besar dan peranmu disini sangat dibutuhkan oke huenita indera tadi disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati